Dipersilahkan. Saya ke depan aja kalau gitu. Mas Anies, Pak Habil Marati, para panelis, tepuk tangan untuk Bang Roki yang luar biasa, Pak Zainal, teman-teman adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Tadi pada teriak selepet. Kenapa saya ngomong selepet itu? Karena pada dasarnya kalau mau jujur, sebetulnya yang lebih tepat dari selepet itu apa? Revolusi sebetulnya. Tapi kata-kata revolusi agak kacau. Sejak revolusi mental gagal dijalankan dengan baik. Jadi terpaksa kasih istilah yang lebih mudah dan kemudian tidak mengganggu. Karena 10 tahun revolusi mental menjadi revolusi mental. Karena itu saya gunakan istilah selepet. Kenapa selepet begini? Kalau lihat akar masalahnya, kemiskinan gak habis-habis, ketidakadilan terjadi di mana-mana, sistem yang buruk, itu ada akar masalah. Akar masalah yang pertama itu sebetulnya yang paling harus kita selepet itu apa? Saya telusuri satu. Pemain bisnis merangkap pembuat aturan menjadi rumitnya keadaan ini. Ini yang harus kita selepet. Kita selepet karena apa? Karena aturan harus dibuat setara. Seluruh pelaku bisnis harus bisa terlibat dan setara untuk maju bersama rakyat dan tumbuh berkembang. Yang kedua, rakyat terlibat. Buruh semuanya tidak ditinggalkan dalam proses pengambilan undang-undang dan aturan-aturan yang ada. Yang kedua, alam kita kaya, negeri kita luas, potensinya besar, tapi pemerintah dan kita semua kadang lupa ada yang prioritas harus dilakukan, ada yang memang harus ditunda. Salah satu penyebab keadaan ini stuck adalah bahwa kadang misalnya anggaran dan banyak hal. Anggaran proyek-proyek besar yang ambisius, selesai selera, menguras uang rakyat, tapi sebetulnya tidak menyentuh kebutuhan rakyat. Ini yang harus kita selepet, dirubah menjadi pemerataan dan keadilan pembangunan di seluruh wilayah dan seluruh sektor. Cara kerja ekonomi misalnya, saya dulu bersama Pak SBI 10 tahun, Pak Jokowi 10 tahun, sejak 20 tahun terakhir kita ini bicara bonus demografi, bonus demografi, bonus demografi, sampai ngontok, sampai apal. Tapi tidak ada yang hadir, tidak ada yang berubah semuanya slogan dan slogan. Tidak ada pilihan lain, kita hadirkan perubahan untuk kaum muda. Salah satunya adalah, kita hadirkan satu program yang fix. Mudah kok, anggaran kita 3.000 triliun kok, kaum muda segini banyak kok, jangan diprioritaskan yang lain. Kualitas kaum muda harus tumbuh, berkembang, dan memiliki kesempatan untuk maju. Itu namanya selpet anggaran. Nah yang terakhir, kita juga banyak masalah tentang lingkungan hidup, tentang eksploitasi yang kemudian masa depan anak cucu kita juga sangat membahayakan. Ini semua karena apa? Karena kita tidak punya skenario dan membiarkan semua berjalan dalam pembiaran yang tidak ada kontrolnya. Saatnya perubahan, negara harus hadir membawa keadilan dan pemerataan sekaligus. Perubahan bagi keberlangsungan terjaganya semua kekayaan alam kita. Kita juga harus berubah dalam misalnya menyaksikan ekonomi rakyat kita. Hari ini, dari kerja susah, dompet semakin hari semakin tipis dan bahkan kosong. Kita harus berubah. Apa itu? Cari kerja gampang, dompet terisi, semua murah, rakyat punya tabungan. Petani berproduksi, semua punya alat-alat produksi dan Jawa Tengah ini, ini Jawa Tengah ini. Semua mengeluh pupuk, semua mengeluh-mengeluh kalau panen gak ada yang beli. Ini perlu dirubah apa enggak? Perlu dirubah, rakyat harus punya pupuk, pemerintah harus hadir dan memberi solusi. Dan dengan perubahan, jalan itu akan terbentang luas. Insya Allah, dengan perubahan, rakyat bisa berproduksi. Pertan, keuntungkan, pupuk tersedia, harga jual, disiapkan oleh pemerintah. Insya Allah, Mas Anies dan saya gak main-main. Ibaratnya begini, saya dan Mas Anies ini gatel lihat keadaan. Mestinya bisa dirubah. Kenapa? Tidak kita lakukan. Dan itu tidak ada jalan lain. Kita harus melakukan perubahan ke pemimpinan nasional. Dan Insya Allah, saya sama Mas Anies siap melakukan berbagai langkah perubahan. Terakhir, kita menyaksikan semuanya berjalan stak, lambat. Ibarat sebuah mobil, pada dasarnya mobil kita ini kecepatannya bisa 250 km per jam. Kameranya mana sih? Itu ya. 250 km per jam. Tapi, karena supirnya membiarkan jalannya pelan, tidak sungguh-sungguh, maka saatnya kita robah ke pemimpinan untuk memperlecak, mempercepat laju pembangunan bangsa untuk lebih baik, lebih cepat, lebih adil, lebih makmur. Saya dan Mas Anies sudah keliling ke seluruh Indonesia. Aceh, Sumatera, semua, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Ternyata, semua sebetulnya ingin perubahan. Rata-rata kalau ditanya, nasibmu bagaimana? Nasib tidak enak. Sudah berapa lama? Puluhan tahun. Mau berubah? Mau. Ternyata, rehat Indonesia ini patut kita syukuri. Mereka itu terima yang pandum. Tidak banyak protes, terima keadaan, terima nasib, tapi begitu dikasih tahu, inilah perubahan. Mereka bergerak, mereka semua menyatu, dan insya Allah perubahan disambut rakyat dengan amat-sangat luar biasa untuk disambut menjadi bagian dari solusi nasional. Jawa Tengah ini orang-orangnya sabar, menerima, tapi begitu tahu, mau nasibnya berubah enggak? Ternyata, luar biasa. Energi perubahan, meskipun dihadang, diganggu. Kadang-kadang tadi Pak Abil cerita, izin bikin acara aja susah, insya Allah, energi dan nilai-nilai perubahan tidak akan bisa dipenung oleh siapapun untuk perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Terakhir, tidak ada jalan perubahan yang berhasil, kecuali kita kerja keras, bersatu, bahu-membahu, berkorban untuk perubahan dan perbaikan Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Cak Imin. Walaupun serak-serak, tapi semangatnya masih berkobar ya Cak? Ya baik. Kemudian, ini yang ditunggu-tunggu nih teman-teman. Ini juga sama, 7 menit waktunya. Kepada calon... Oh, bebas. Oh, enggak-enggak bisa Cak. Jadi, jadi ada ada waktunya, ada timingnya dari Panitia gitu. Pak Anies, tadi macet enggak ke sininya? Lancar. Alhamdulillah lancar. Karena tidur jalan. Berarti supirnya ya yang berusaha. Baik. Kemudian, ini teman-teman, kita akan dengarkan gagasan yang sangat luar biasa dari Bapak Anies Baswedan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Imin yang saya hormati Prof Zainal, Bung Roki, dan seluruh teman-teman semua disini. Bang Habil Marati, dan semua keluarga besar KIB. Boleh kasih tepuk tangan buat KIB. Bajalenggara Asara ini, dan para tokoh-tokoh, partai yang hadir bersama kita disini. Ini lengkap ini, tokoh partainya. Boleh berdiri nih, dari Nasdem, PKB, PKS ada. Boleh berdiri di depan nih. Nah, inilah tokoh-tokoh kita yang hadir bersama disini. Mereka lengkap, hadir PKS semuanya. Dan juga di Semarang, saya tahu Pak Hasan, Toha, dan lain-lain. Baik sekalian, teman-teman semua, Gus Imin sudah menceritakan banyak. Jadi, saya meneruskan saja. Ketika berbicara tentang kemajuan, adil, makmur, maka kita harus membayangkan perasaan maju, perasaan makmur, perasaan adil, itu hadir di tingkat rumah tangga. Bukan adil yang ada di tingkat statistik nasional saja, tapi di tingkat rumah tangga. Ketika rumah tangga merasakan ketenangan. Kenapa? Karena mereka bisa hidup sejahtera, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, bisa menabung karena pendapatannya dengan pengeluarannya lebih besar pendapatannya. Bisa membuat anak-anaknya sekolah, kesehatannya terjamin, punya peluang untuk hidup lebih baik bagi generasi masa depan. Bila itu di tingkat keluarga beres, maka di masyarakat beres, di tingkat negara beres. Banyak yang kita kerjakan selama ini membicarakan di level makronya, tapi tidak banyak membahas di level mikronya. Bagaimana keluarga kita bisa hidup dengan layak, bisa meraih kesejahteraan lebih baik. Kita akan melakukan perubahan, mengembalikan fokus pembangunan kita kepada manusianya dan terlihat pada kehidupan keluarga-keluarga. Jadi, ketika kita menunjukkan angka-angka statistik nasional, itu harus tercermin dalam kebahagiaan keluarga. Ketika saya bertugas di Jakarta, saya bicara dengan seluruh jajaran, saya sampaikan pada mereka, angka statistik itu perlu, karena itu membantu kita untuk mengukur kita hari ini dibanding besok. Menakar bagaimana progres ke depan, angka-angka statistik. Macam-macam itu, statistik angka partisipasi sekolah, statistik angka kematian ibu melahirkan, angka statistik stunting, itu semua statistik. Kemudian, kita bicara tentang angka anak putus sekolah, kita bicara tentang tingkat unemployment, atau apa ya, tingkat pengangguran, itu semua statistik. Tapi yang kita inginkan adalah, saya sampaikan, rakyat di Jakarta bisa bilang pada dirinya dan keluarganya, syukur Alhamdulillah, untung kita tinggal di Jakarta. Ketika itu ada, maka rakyat merasa bahwa pemerintah di kota ini sudah memfasilitasi. Kita menginginkan, bahwa rakyat Indonesia, keluarga-keluarga, bisa mengatakan, untung kami jadi rakyat Indonesia. Sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan itu. Jangan sampai terbalik betapa repotnya jadi orang Indonesia itu. Berapa menderitanya jadi orang Indonesia itu. Nah, ini artinya kita harus membereskan yang mikro. Betapa banyak rakyat kita yang tidak punya fasilitas air minum yang sehat. Air bersih. Bapak-Ibu sekalian, kita semua nih pada bawa minum air, apa nih? Air botol. Air botol. Apa itu gak dianggap masalah? Saking sudah dianggap normal, sampai kita tidak menganggap bahwa air minum kita ini lebih mahal daripada BBM kita. Betul tidak? Mau diteruskan ini? Mau diteruskan? Saking sudah menempel di kita, bahwa wajar saja semua begini. Bapak-Ibu sekalian, hal-hal mendasar ini ingin kita ubah. Supaya yang disebut sebagai perhatian negara pada infrastruktur, bukan hanya infrastruktur makro yang membantu kegiatan-kegiatan komersial, tapi infrastruktur mikro yang membuat keluarga-keluarga kita bisa hidup lebih sejahtera. Infrastruktur mikro. Nah, cuma infrastruktur mikro itu tidak gampang difoto dan dipamerkan tiap lima tahunan. Gampang dipamerkan. Tapi kalau infrastruktur makro, gampang dipamerkan. tapi Republik ini dibangun bukan untuk pameran. Republik ini dibangun untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi semuanya. Jadi itu poin pertama. Yang kedua, saya meneruskan saja yang terdiri sampaikan. Bahwa kita ingin agar kehidupan bernegara ini menjadi kehidupan demokrasi yang sehat. Demokrasi yang memberikan ruang atas gagasan dan gagasan untuk diasah. Sehingga gagasan yang bergulir menjadi kebijakan adalah gagasan yang sudah diperdebatkan dengan sehat. Karena itulah mengapa kami percaya selama masa kampanye ini terbuka untuk berdiskusi soal gagasan. Karena di balik karya ada narasi. Di balik narasi ada gagasan. Kalau karya tanpa narasi tanpa gagasan nanti ujungnya hanya kerja 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 saja yang belum tentu ada gagasannya. Belum tentu ada narasinya. Dan ketika ditanya mengapa dikerjakan jawabannya tidak ada. Dan biasanya yang begitu tidak tahan dengan kritik. Tidak tahan dengan kritik. Kenapa? Karena tidak dibangun dengan gagasan. Segala yang dibangun dengan gagasan dia sanggup berhadapan dengan kritik. Karena di balik karya ada gagasan. Ketika karya tanpa gagasan maka kritik harus dihentikan kritik harus dimatikan kritik harus dijauhkan. Karena karyanya tidak akan bisa dibahas. Karena tidak ada gagasan. Itulah sebabnya mengapa kami terbuka gagasan. Dan ini teman-teman sekalian komitmen kita jangan sampai apa yang dialami KIB hari ini berulang di masa yang akan datang. Tidak boleh lagi ada hambatan untuk kebebasan berbicara berkumpul berserikat dan lain-lain. Itu sebabnya kemarin ketika dalam acara debat saya katakan Wakanda No More Indonesia Forever. Tidak boleh ada lagi perasaan bahwa kita ini khawatir takut. Nah oleh tebab itu teman-teman teman-teman yang hadir disini adalah para mahasiswa mayoritas. Saya ingin sampaikan kepada semua saat ini teman-teman punya tiga pilihan. Tiga pilihan pasangan untuk memegang kewenangan di lima tahun ke depan. Apa tugas terbesar yang akan diberikan kepada mereka yang terpilih? Mengambil keputusan. Atas nama seluruh rakyat dia akan ambil keputusan. Apapun itu keputusannya atas nama seluruh rakyat. ada proses politiknya. Karena itu saya mengajak kepada teman-teman semua untuk tidak membuang kesempatan menentukan ini tapi justru ikut menentukan pilihan. Kami sampaikan gagasan tadi Gus Simir sudah sampaikan saya sampaikan belum tentu teman-teman disini setuju dengan pandangan kami. Dari seratus hal yang kita bahas mungkin kita ada perbedaan tiga lima mungkin sepuluh mungkin sama yang sembilan puluh tidak mungkin ada orang yang seratus persen sama persis tapi kami memilih untuk berdiskusi supaya teman-teman tahu apa gagasan kami daripada kami diam dan teman-teman tidak tahu apa yang menjadi gagasan kami. Ada tiga ada tiga ini Anda boleh cek yang lain membuka diri tidak untuk dialog gagasan kalau tidak membuka berarti Anda tidak punya ruang untuk tahu apa gagasannya Anda tidak punya ruang untuk tahu dimana samanya dan dimana bedanya kami memilih untuk membuka supaya teman-teman tahu dimana samanya dimana bedanya berapa persen yang sama berapa persen yang beda hari habis itu Anda tentukan mana yang paling banyak kesamaannya dengan Anda disitu Anda jatuhkan pilihannya karena Anda tidak mungkin ketemu dengan orang yang seratus persen Anda setuju tidak mungkin tapi Anda bisa pilih mana yang paling banyak samanya satu hal yang pasti kami berdua tumbuh besar dalam suasana aktivisme pergerakan mahasiswa karena itu kami ingin menjaga kalau tadi Bang Habil tanya bagaimana gerakan mahasiswa gerakan mahasiswa harus terus menjadi gerakan kritis untuk republik ini dia menjadi bagian dari yang menjaga agar hati nurani yang ada di masyarakat terungkap lewat pikiran-pikiran para mahasiswa mahasiswa ini memiliki sebuah kemewahan yang barangkali tidak dimisiliki yang lain punya kekuatan intelektual berada di dalam ekosistem akademik mengemban peran sejarah sebagai generasi yang maha atas kesiswaannya dan berjarak berjarak dengan kekuasaan baik kekuasaan politik kekuasaan militer kekuasaan ekonomi sehingga punya ruang untuk objektif dan kami melihat ke depan bahwa peran ini harus dijaga kritis harus dijaga dengan begitu republik ini terasa sebagai republik yang demokratis baik-baik sekalian kita nanti akan berdiskusi membahas banyak hal dengan senang hati menjawab dan merespon aspirasi harapan tapi kami juga berharap ibu sekalian teman-teman semua kami mendekati proses pemerintahan sebagai kolaborasi kolaboratif artinya apa bukan hanya segala solusi datang dari pemerintah sebagian solusi itu justru datangnya dari masyarakat yang dimiliki negara adalah kewenangan dengan kewenangan itu punya kekuatan fiskal tapi negara belum tentu punya kreativitas negara belum tentu punya inovasi negara belum tentu punya pemahaman mendasar atas kondisi di lapangan negara belum tentu punya jaringan atas apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan rakyat yang punya karena itu saya berharap sore hari ini bukan hanya mendapatkan pertanyaan tapi kami juga berharap mendapatkan ide gagasan dari anak muda untuk Indonesia ke depan ide dan gagasan inilah yang kita butuhkan dengan begitu kita belanja ide belanja gagasan pada anak-anak muda dan anak-anak muda sering berada di dalam tabir ketidaktahuan will of ignorance apa tabir ketidaktahuan itu tabir ketidaktahuan membuat kita bisa berpikir dengan jernih dan adil kenapa karena tidak tahu konsekuensinya menurut kami harusnya begini harusnya begini tanpa memperhitungkan siapa dapat apa berapa besar kapan dimana kalau sudah lewat masa itu anda akan tahu konsekuensi dari setiap usulan itu yang kami maksud sebagai keuntungan berada di dalam tabir itu sehingga dingin objektif dan insyaallah orientasinya pada kebermanfaatan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak anis atas gagasannya beri tepuk tangan untuk bapak anis basweda